Sementara itu pelaku pasar kini melihat peluang pemangkasan suku bunga The Fed kembali terjadi di bulan Oktober setelah rilis manufaktur Amerika Serikat menunjukkan perkembangan terburuk sejak 2009 yang meningkatkan kekhawatiran resesi. Alat pengukur di bursa berjangka Cikago American Tile Exchange atau CMA baru-baru ini menunjukkan kemungkinan adanya pemangkasan 25 basis point sebesar 64,7%. Padahal sebelumnya rilis data manufaktur peluang pemangkasan suku bunga yang ditunjukkan hanya 40% atau CMA FedWatch menyebutkan bahwa disetting berdasarkan penetapan harga berjangka terkini di pasar dan mencerminkan pandangan pelaku pasar yang aktif bertransaksi di bursa CMA.